Sub indo by broth3rmax Kalo kamu mana? Ya kamu bilang aja ilang Tapi alasnya Kalo kamu ngomong apa yang sebenarnya yang terjadi hari ini Tau akibatnya Tau kamu? Gak mungkin aku kasih tau mas Richard Kalo kalunya diambil ibu buat bayar hutang pinjolnya Bisa-bisa mas Richard marah sama ibu Dan ibu juga akan marah sama aku Sayang Hei Kok diem? Aku simpen mas kalunya Disimpen dimana? Aku melihat dong Anaya Kamu simpen dimana? Oh mas Kalung itu sebenarnya Maaf mas Sebenarnya kalung itu ilang Aku Aku bilang sama kamu Tapi takut kamu marah Ya emang belum rezekinya kali sayang Lain kali hati-hati Sayang Aku belinya itu pake nabung lama Ya Ya mas maafin aku ya Maafin aku Aku nabung lagi buat gantiin kalung itu ya Gak usahlah mas Masa Hadiah buat kamu Kamu yang nabung sendiri Ntar biar aku yang nabung lagi Aku yang beli ini lagi buat kamu Mas Maafin aku ya Maaf Maaf ya mas Kamu sering-sering ngilangin kalung deh Aku seneng ngeliat kamu kayak gini lucu jadinya Janganlah say Pagi-pagi lu rapi Kalau lu mau pergi Pasti banyak duit Sini Donasi hutangnya Kalian tuh ngapain sih Pagi-pagi udah nongkrongin rumah saya Bu Alasanmu lalu Ini masih pagi bu Kita gak mau ribut Atau kita masuk ke dalam rumah Kita acak-acaknya rumah Mau obrak-abrik Silahkan Kamu obrak-abrik rumah saya Gak ada duitnya Percuma Bu Ada apa nih bu Oh Jadi Lu anaknya tantri Eh Lu lunasin pinjol ibu lu Ibu otong pinjol Setiap dipagi kesini Alasannya gak ada duit lu lu Gak ada duit lu lu Udah saya bayar Udah lunas Nyapain sih masih nagi Heran deh Itu belum cukup bu Bahkan Kalung menantu ibu Belum cukup untuk menunasi hutang ibu Naik Jadi kalung kamu bukan yang hilang Ibu Kok ibu bisa-bisanya pake kalung anehnya Buat bayar hutang ibu Lagian ibu botong buat apaan sih bu Udah deh Kamu jangan ceramain ibu Eh Sayang itu udah bayar Udah lunasin Coba kamu itu Itu baru bunganya aja ibu baru bayar ya Pokoknya belum ibu bayar Pokoknya belum bayar Merdi Sayang ada duit lagi Kamu masih mau nagi ya Saya panggil ya warga Saya panggil ya Supaya ngutir kamu Kami akan kesini lagi Kalau ibu belum menunasi hutangnya Ayo cabut Iya Kamu udah bayar Sumpah pake ngadu nangeran Aku tanya sama ibu Selama ini aku ngasih uang ibu Kenapa masih hutang Buat apa bu Ya gak cukup lah set Uang dari kamu Ibu kan pengen beli tas Baju bagus Ibu kan pengen pamer Makanya ibu ngutang Ibu tuh malu Dibilang miskin terus seumur hidup ibu Eh Astaga Ibu Ibu malu dibilang miskin Ibu malu keliatan miskin Tapi emang ibu gak malu Kalau ketahuan sama tetangga ibu keliling tutang Malu gak? Udah lah Sat Jangan nasihatin ibu Kamu nasihatin aja istri kamu Eh Sat Selama ini kan ibu dibohongin sama Anaya Ibu jangan alihin pembicaraan Sekarang kita ini lagi bahas masalah ibu Masalah utang ibu Gak usah bawa-bawa Anaya deh ibu Lagian ibu kenapa ngerasa dibohongin sama Anaya? Yang mana? Sat Kalau kamu marah terus sama ibu Emang yang marah itu bisa ngelunasin utang ibu? Enggak kan? Emang enggak Aku tahu kok Tapi aku akan cari cara supaya utang ibu lunas Aku akan lunasin utang ibu Ibu harus janji sama aku Jangan pernah ngutang lagi ibu Apapun alasannya Apalagi sama pinjol Ya? Iya pak Iya pak maaf Ini sebentar lagi jalan kok Janji ibu Jangan pernah ngutang lagi Iya Ibu janji Gak akan ngutang lagi Sayang Ini aku udah telat Aku harus langsung ke lokasi syuting Gak apa-apa gak Kalau kamu berangkat sendiri Eh Gak apa-apa mas Aku nanti naik ojol aja Berangkat bu Hati-hati ya Semangat Salam Nih Aku bawain makanan buat kamu Kamu makan ya Sekalian aku mau gantiin perban kamu tuh Makasih ya sayang Tau aja aku udah lapar Sorry ya Sorry Oh iya Kamu tau gak sih Aku tuh lagi kesel banget Masa semalam aku baru tau Kalau ternyata Tante Laras itu pergi berduaan sama papa ke Bandung Buat ngerjain hotel Sebenernya sih Aku gak suka ya Kalau papa pergi berduaan itu sama Tante Laras Kenapa gak sama Kak Zafi aja coba Kenapa harus sama Tante Laras Aku tuh udah kasih tau mama Cuman mama tuh gak mau dengerin sayang Gue yakin Tante Laras pasti punya rencana busuk Selama ini kan dia juga yang ngontrol semua kelakuannya kita Ya walaupun aku udah anggap Tante Laras itu keluarga Tapi kan gak ada salahnya kita hati-hati Kenapa sih harus berdua sama Tante Laras Aku gak ngerti ya sama papa Iya bener juga sih ya Sayang Kamu harus lebih berhati-hati sama Tante Laras Jangan sampai dia ngerusak rumah tangga orang tua kamu Iya sih sayang kamu bener juga Yaudah aku ke rumah dulu ya Takut ada yang curiga sayang Ya Yaudah deh Yaudah kamu makan yang banyak ya Abisin Iya makasih makanannya Kakeknya cepet sembuh ya Bye bye Aduh mudah-mudahan Kak Zafi gak ngeliat gue Eh itu bisa dibicarakan Nah Nindi Muzik 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 Terima kasih telah menonton 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 Siapa menonton Terima kasih telah menonton Halo Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Silah menonton Anaya menonton Nah itu menonton Seorang menonton Anaya menonton Daging aku Dan anaya sehat Saya sudah menonton Tahu menonton Anaya 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 menonton Tuh, jaman-jaman disitu tempat tinggalnya Gundorwo. Gak usah disebutin gitu juga. Nanti kalo dateng disini, gimana? Ih, mantap aja tuh. Eh, Gundorwo, kalian ini ngapain sih ribut-ribut? Ngomongin apa sih? Anu mbak, ada Gundorwo. Gundorwo, Gundorwo mana ada sih jaman sekarang Gundorwo? Ya ampun mbak, ini beneran. Nunu yang ngeliat sosok hitam di pavilion. Pavilion itu kan kosong. Terus tiba-tiba ada suara aneh-aneh juga. Selama ini tuh gak pernah loh ada suara-suara kayak gitu mbak. Dari kapan sih binunun ngerasa kayak gitu? Ya, baru-baru ini sih mbak. Mbak Nindi? Mbak Nindi dari mana mbak? Abis nyariangin. Bosen di rumah. Kalo kejadiannya baru-baru ini, apa mungkin setelah kedatangan Nindi? Pak? Ma? Nindi pulang. Nindi? Magedi? Nindi? Nindi, kamu pulang. Mama seneng banget, nak. Kamu baik-baik aja, Ken. Maafin India, ma. Mama udah maafin kamu. Kamu udah di rumah. Bener-bener Mama bersyukur banget. Mama khawatirin kamu selama ini, nak. Aduh, kenapa Nini pulang sih? Bisa tambah berat usahaku menguasai keluarga ini. Udah bagus, dia pergi kemarin. Apa maafin India? Nini tahu Nini salah, Bapak. Harusnya Nini dengerin Papa. Kemal udah ninggalin Nini, Pa. Dia biarin Nini menderita. Papa, Nini mohon maafin Nini ya, Pa. Apa mungkin Nini yang dulunya mati-matian belain Kemal, tiba-tiba pulang dan minta maaf? Aku jadi curiga. Jangan-jangan Nini sembunyiin Kemal di pavilion. Pajis binunun, biar saya yakin temenin saya deh periksa pavilion. Iya. Hah? Ini mau periksa pavilion beneran enak? Ya iya, udah ayo cepet lah. Tapi kalau misalnya nanti kita ketemu genderowo, terus kita dimakan genderowo gimana mbak? Lagian mana ada sih genderowo doyan makan kalian? Udah ayo cepetan. Gawat. Kemal bisa ketahuan. Aku harus gimana? Eh, Nay. Kenapa masih di sini? Udah masak atau belum? Belum bu. Kamu tuh gimana sih? Kamu belum masak terus kamu ngebeli ini bu makanan? Ngeselin banget sih. Iya ya, aku langsung siapin sekarang ya dulu ya. Ibu masih berlaku kasar sama Anaya. Ini gak sesuai perjanjian. Ibu masih berlaku kasar sama Anaya. Ini gak sesuai perlaku kasar sama Anaya. M großartlahan sama Anaya. Kau den Trai terkenal. heyah… Kau vaan tayoin? He yang datang keeliturik ini tuh hanya sampai di dosying rumors Danai. Berita terkenal apa ini ya? Mereka. Mereka. Naya, biar Ibu yang siapin. Kamu duduk aja ya? Enggak apa-apa, Bu. Biar aku aja. Enggak, gue aja yang lanjutin. Kamu duduk aja. Kok bang ngong? Ayo duduk. Ayo, biar Ibu yang siapin. Berbongan aja. Beliatin apa? Enggak, Mas. Suasana hati Ibu kayaknya lagi bagus banget deh. Soalnya tiba-tiba aja dia pengen nyiapin makan malam. Tungguin sih. Biasanya kamu ngerjain semuanya. Semoga aja, sayang. Ibu sekarang udah benar-benar berubah. Iya. Aduh... Aduh... Barangnya dimana sih? Kan bisa buat bantu Kemal. Apaan sih kalian? Maaf, maaf, maaf. Kok pintunya kekunci ya? Hah? Terbisa, mbak. Coba terus, Nol. Ayo, Nol. Buka dong. Saya, Nol. Pakai nanya, ya buka dong. Masa sama saya? Apa? Mohon maafnya, numpang tanya. Disini security siapa? Saya? Nah, terus diantara kita bertiga yang laki-laki siapa? Saya juga. Cepetan, buka! Oke, Nol. Mungkin, Nol. Bahaya nih, Nol. Jangan dekat-dekat. Keras, Nol. Keras, Nol. Hah? Sorry, Nol. Aduh, Pak Aji, segini aja. Masa nggak bisa buka sih? Coba, Nol. Coba, Nol. Bisa nggak? Usah. Coba-coba. Eh, mbak. Eh, begini ya, mbak. Apa lagi sih, Bi? Ayo. Binunan bisa? Iya. Bisa. Satu. Waduh. Binunan. Ah, gue jadi salah lagi sih mau nanti korban. Terus harus siapa yang buka saya? Saya nggak bisa, kamu nggak bisa, binunan nggak bisa, terus siapa yang buka? Mbak. Mbak, ini pasti ada cara lain. Kita harus berpikir. Jadi, pakai cara apa? Eh, yaudah gini. Pak Aji, kamu cari palu, linggis, atau apapun. Saya nggak mau tahu pintu ini harus kebuka. Sekarang, Nol. Sekarang? Sekarang? Jepang. Kritt? Daare. Siapa dan? Aku sedang bawa anai! Aku sedang bawa anai! Kampai sih. Buak apa ya! induced to bekaan Wellu eee. Itu asli Terima kasih. Tidur di kamar hotel sendirian, mas. Aku teroma, mas. Aku takut. Tapi kan kalau di Jakarta, mbak, tidurnya sendiri gak apa-apa juga, kan? Iya, mas. Tapi tetap aja aku teroma. Kalau di rumah, aku bisa tidur sendirian. Tapi kalau di kamar hotel, aku gak bisa. Aku udah usaha tadi, mas. Tapi tetap gak bisa. Aku takut, mas. Iya, iya. Tunggu sebentar, ya. Kalau gitu, saya akan hubungi resepsionis. Saya akan carikan kamar yang lebih nyaman untuk mbak. Sebentar, ya. Mas, mas, mas. Ini bukan masalah kamarnya. Tapi ini masalahnya. Aku gak berani tidur sendirian. Bagaimana ya, mas, ya? Kalau boleh, aku tidur di sini sama Mas Aryo. Boleh ya, mas, ya? Gak apa-apa. Aku tidur di sofa aja. Mas Aryo aja yang tidur di tempat tidur. Boleh, kan, mas? Oh. Ya sudah. Kalau gitu gak apa-apa. Makasih ya, mas, ya. Ayo, silahkan, silahkan. Ya. Ya, ya, silahkan. Ya. Mari, silahkan. Bapak berhasil. Kalau gitu sekarang, silahkan, silahkan. Mas, jangan biar aku aja yang tidur di sofa. Mas Aryo tidur di tempat tidur. Loh, jangan, mbak. Jangan dong. Gak apa-apa. Mbak tidur saja di sini. Biar saya saja yang tidur di sofa, ya. Masa perempuan tidur di sofa. Gak baik dong, ya. Sudah. Aduh, mas. Aku jadi gak enak ngelepotin Mas Aryo. Ya, gak apa-apa. Udah. Lagipulah kan mbak hari ini capek sekali. Mbak harus istirahat. Ya, kan? Jadi mbak perlu istirahat, nanti sakit. Ya. Silahkan. Oh, sebentar. Mas Aryo, pake bantal biar enak tidurnya. Terima kasih, mbak Laras. Kalau gitu mbak sekarang istirahat. Silahkan. Selamat istirahat, ya, mas. Ya, selamat malam. Yaman, ya. Istirahat, ya, mas. Ya, ya. Mas, kok udah ada makanan, ya? Gak tau. Anaya, Richard. Yuk kita sarapan. Ibu masak. Iya. Ayo, ayo, kamu duduk. Ayo. Lai. Ibu spesial buatin kamu ini. Katanya ini bagus untuk bayi dan kamu. Supaya kandungan kamu juga kuat. Nih, kamu juga harus makan sayur yang banyak. Makasih ya, Bu. Ibu baik banget. Ayo kita makan, yuk. Yuk. Alhamdulillah. Ibu kayaknya udah berubah. Terima kasih, ya Allah. Bu, ini spesialnya cuman buat Anaya doang. Buat aku enggak. Emangnya kamu hamil? Enggak kan? Hah, bener-bener nyembelin. Aku jadi harus pura-pura baik sama Anaya. Kalau enggak bisa-bisa, Jeff, stop kiriman uangnya. Oh ya, Seth, Anaya. Setelah sarapan, Ibu mau ajak kamu ke suatu tempat, ya. Kamu ikut, ya. Kemana, Bu? Pokoknya ada aja. Nanti juga kamu tahu, kok. Baik, tapi sih. Yuk, sarapan nih. Iya, sih. Iya, 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 iya. Mas Aryo? Ya. Maaf ya, Mas. Saya mandi duluan. Soalnya tadi saya pikir Mas Aryo kan masih tidur. Jadi biar lebih cepat, saya mandi duluan aja. Iya, Mbak. Enggak apa-apa. Mas, nanti kita sarapan bareng, ya. Soalnya hari ini jadwal kita lumayan padat. Belum lagi kita kan harus pulang ke Jakarta. Iya, Mbak, iya, iya. Saya siap-siap dulu, ya, Mas, ya. Silahkan, silahkan, Mbak. Silahkan. Sub indo by broth3rmax Ayo, Nay. Ibu ngapain sih, ngajak kita ke sini? Ibu mau beliin anaya kalung. Sebagai ganti kalung yang ibu pakai waktu itu. Bu, gak usah, Bu. Lagian kan emas sekarang harganya mahal banget. Gak apa-apa, Nay. Itung-itung ini tabungan buat kamu nanti melahirkan, ya. Bu, mendingan gak usah, Bu. Sayang, uangnya. Lagian Mas Richard juga udah gak apa-apa. Ya kan, Mas? Iya. Ibu ngebeli nanaya emas uang dari mana? Kemarin buat bayar hutang aja gak ada uangnya. Adalah, Syah. Kamu tenang aja. Ibu gak pinjem sama pinjol kok. Ibu jual tanah warisan. Warisan yang mana? Lagi aku gak tau apa-apa. Udah deh, pokoknya ibu ada uang. Mbak, keluarin kalung-kalungnya. Ayo, Nay. Kamu pilih. Yang ini yang bagus sama yang itu. Ayu, Nay. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih. Coba. Ayo, ngumpung ibu ada uang. Kapan lagi ibu ada uang? Nah, yang ini bagus nih. Kamu pilih. Cik, ayo, ayo. Udah. Kalo bukan demi dapet uang lebih banyak sih. Eh, males banget aku beliin barang buat Anaya. Tapi emang sih, kalo pengen untung, harus keluar modal dulu. Males banget sih. Ini kok sampe jam segini belum mengantarin makanan, ya? Aku lepar banget lagi. Harus tunggu sampe jam berapa lagi, ya? Aku lepar banget, ya, Bang. Makasih ya. Makasih ya. Iya. Bu, sekali lagi makasih ya, Bu. Aku bener-bener seneng banget. Iya, Nay. Hitung-hitung aja itu hadiah dari ibu, ya. Oh, iya. Ibu ada janji, ibu duluan, ya. Bingung ya. Sama. Sama nih, gak ada orang. Ini kesempatan gue buat masuk ke dalam rumah. Ini kesempatan gue buat masuk ke dalam rumah. Kenapa, Mas? Sebentar, Tadi. Ya, halo. Halo, Seth. Kamu lagi dijalankan, ya? Kamu kan searah dengan rentalan, tuh. Nah, kamu mampir ya ke rentalan. Ambil lampu sama kamera. Iya, 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 iya. Bisa. Ya, oke. Kita tunggu, ya. Gimana, Mas? Ini aku disuruh ambil alat di rental. Nah, yang kalau aku ngeranterin kamu sampai kantor, gak apa-apa gak? Gak apa-apa sih. Lagian di sini juga udah deketku dari kantor, jadi aku bisa naik ojol. Yaudah, aku turun sini. Gak apa-apa. Cuma hati-hati, ya? Mas Aryo, pokoknya Mas Aryo itu harus makan makanan yang sehat seperti ini, ya? Aku dengar katanya kolesterol Mas Aryo sering tinggi, ya? Makanya gak boleh makan makanan yang sembarangan, ya? Biar Mas Aryo itu sehat terus, ya? Dijaga makannya. Harus makan makanan yang sehat. Iya. Yaudah, sekarang mau makan, ya? Iya, Man. Laras begitu perhatian sekali, ya? Hanum aja gak seperti ini, ko. Bu Tazir. Apa yang ingin dibicarakan? Saya sengaja ajak kamu ketemu karena ada sesuatu yang saya mau ceritain sama kamu. Apa itu? Jadi gini, Anaya tuh akhir-akhir itu ngidamnya tuh rada aneh. Dia tuh pengen perhiasan emas. Ya, tapi kan riset mana ada uang. Tapi kalau gak dibeliin, dia tuh jadi uring-uringan. Ya, akhirnya saya harus pinjam uang deh ke tetangga untuk beliin. Tapi ganti ya uangnya. Apa iya, Anaya seperti itu? Sepertinya tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ibu lagi ketemu siapa tuh? Kalau dilihat dari pakaiannya, kayaknya dia orang kaya. Tapi ada urusan apa ya sama ibu? Apa ada kaitannya sama uang ibu yang mendedak banyak? Mas, mas. Bisa aku terbalik ke tempat yang tadi gak? Bisa, Bu. Tapi di depan ya, Bu. Mumpung di sini, gue mesti masuk. Siapa tahu ada yang bisa gue ambil dalam sini. Oh. Sampai jumpa. Pasti ada barang mahal yang bisa gue ambil di sini. Kamar yang mana dulu ya? Barusan saya mendapatkan kabar dari Otir Marah ya. Soal pendingan syuting kita yang kemarin bisa dilaksanakan pada hari ini. Jadi kalian siap-siap ya. Sejam lagi kita berangkat. Oke, semangat. Ya, siap. Asik. Hari ini bisa kerja sambil aku ncar. Kalau gak percaya, ini bon ya? Tapi tolong, kamu lebihin ya. Soalnya kan saya juga pinjem sama tetangga kan harus ada bunganya. Saya langsung transfer. Terima kasih ya. Untung aku udah siapin kuitansi kosong. Biar harganya bisa aku naikin lima kali lipat. Sudah. Ada lagi yang ingin ibu bicarakan? Ah, sebenarnya sih masih banyak. Tapi kayaknya jangan ngomong di sini ya. Bisa kita pindah tempat? Oke. Boleh. Mas, tunggu bentar ya. Sampai jumpa. 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 Karena saya tahu, kemertua anak ayah itu hanya menginginkan maaf saya saja. Gak mungkin dong tentu gak peduli sama kamu, Nicky. Ini juga demi kamu. Supaya kamu terlihat lebih baik di mata Mas Aryo. Oh iya, siapapun bisa datang ke sini. Kebetulan kayaknya. Aku curiga dia punya niat jahat sama kamu, Nay. Kemal? Ngapain sih dia di sini? Aku harus kelihatan pura-pura halangin Kemal. Aku gak berbuat apa-apa sama Kemal. Mas, kamu harus percaya sama aku, Mas. Memang sih awal-awal ibu tuh gak bisa ngerima bali yang ada di kandungan kamu. Karena ini bukan anak kamu. Tapi ibu sekarang sadar, ibu bisa menerimanya. Aku berasa kayak masih mimpi deh, Mas. Aku gak nyangka aja gitu lho, ibu buat acara selamatan gini buat aku. Jangan-jangan kamu yang menyelundupkan Kemal ke dalam rumah papa, iya? Apa mungkin kalau aku sudah mulai cintai Anaya? Sampai jumpa.